Penyidik Polda Metro Jaya hingga kini telah memeriksa 4 saksi terkait hilangnya Bos Artagraha sejak 11 Mei lalu. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kompens Polrikuwanto mengatakan 4 saksi yang telah diperiksa antara lain, sopir taksi yang terakhir mengantar Wisnu Chandra, seorang staf Artagraha, dan 2 saksi dari pihak keluarga. Selain memeriksa saksi, penyidik juga telah mengambil barang bukti berupa handphone yang digunakan oleh Wisnu Chandra dari kantornya untuk diselidiki lebih lanjut. Penyidikan telah mencari Wisnu Chandra ke sejumlah tempat yang biasa didatangi, namun sampai saat ini belum menemukan titik terang. Masih mencari di mana Wisnu Chandra pergi ataupun hilang, sejak terakhir bertemu dengan supir taksinya di kawasan Sarinah. Setelah dia turun, kemudian tidak diketahui kemana lagi perginya. Dan kita sudah lakukan beberapa pencarian yang diduga akan dia kunjungi daerah Jawa Barat, daerah Jawa Tengah, hanya tempat sebut nihil, tidak pernah yang bertakutan datang. Kemudian dari hasil pemeriksaan di kantornya kemarin, tidak ada yang signifikan kita dapatkan. Kantornya rapi dan semuanya dalam kandusi baik, hanya saja HP yang biasa digunakan ada di kantor tersebut, ditinggal. Jadi tidak dibawanya. Dan menurut keterangan supir taksi, ada HP yang dia bawa yang HP maupun nomornya tidak dikenali oleh orang-orang yang ada di kantor. Ini yang sedang kita lakukan. Terima kasih.